Setelah kematian mendadak ibu mereka, membuat 4 saudara kandung yang udah sukses kembali ke rumah untuk menghadiri upacara pemakaman ibu mereka. Namun keadaan jadi canggung karena terakhir kali hubungan mereka dengan sang ayah gak baik sama sekali. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film Bollywood yang berjudul Goodbye, yang dibintangi aktor legend Amita Bachan. Semoga alur cerita film kali ini bisa menginspirasi dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Tara. Dia adalah wanita yang berprofesi sebagai pengacara. Malam itu dia berhasil memenangkan kasus, sehingga dia merayakannya di sebuah diskotik. Karena terlalu mabuk dan pulang malam, akhirnya dia sampai bangun ke siangan. Siang itu Tara kedatangan seorang tetangga. Dia adalah pelayan di diskotik tadi malam. Kedatangannya untuk mengantarkan HP Tara yang ketinggalan di sana. Di waktu yang sama, Tara mendapatkan telpon dari ayahnya yang bernama Haris. Tara dimarahi Haris karena dari tadi malam susah banget dihubungi. Bahkan Haris mengatakan bahwa udah dari jam 5 pagi menghubungi Tara. Tapi karena emang hubungannya gak bagus dengan ayahnya. Tanpa meminta maaf atau bertanya kenapa ayahnya menelpon, Tara malah bertengkar dengan Haris. Setelah itu tetangganya tadi menyampaikan bahwa dari tadi malam, ayahnya Tara menelpon dan mengabari kalau ibu Tara udah meninggal. Mendengarkan hal itu, Tara pun langsung kaget. Setelahnya, dia meminta maaf pada Haris. Tapi Haris udah terlanjur kesal karena Tara lebih mementingkan pestanya. Kemudian, Tara pun merencanakan kepulangannya. Mudasar, pacarnya menyuruh Tara pulang sendiri supaya bisa berkumpul dengan keluarganya. Sedangkan mudasar akan menyusul ketika Gayatri ibunya Tara akan dikremasi. Di rumah, Haris menelpon Gita, adiknya Gayatri. Ternyata ayahnya Gayatri atau bapak mertuanya Haris masih ada dan sekarang berada di rumah sakit karena demam berdarah. Gita menyampaikan bahwa mungkin dia gak bisa datang ngelayat karena kondisi ayahnya. Yang buat sedih, ketika si ayah bertanya tentang Gayatri, Gita gak bisa menyampaikan kabar duka itu. Setelah anak-anaknya sukses semua, Haris memang tinggal berdua dengan Gayatri. Dan juga satu orang pembantu yang juga jadi anak angkat Gayatri, seorang perempuan bernama Hansa. Karenanya, ketika Gayatri meninggal, Haris jadi sibuk memanggil anak-anaknya mengabari kabar duka ini. Selain Tara, ada juga Karan dan istrinya Daisy. Karan saat ini bekerja di sebuah perusahaan di Amerika. Anggat juga bekerja di negara lain dan satu lagi, Seorang anak laki-laki bernama Nakul yang belum juga bisa dihubungi. Singkat cerita, Tara tiba lebih dulu di Delhi. Dia pun ikut mempersiapkan jasad ibunya bersama seorang pria bernama Cintan. Ketika itu, Tara menunjukkan kekesalannya dengan tradisi keluarganya yang memperlakukan jasad ibunya dengan tradisi yang merepotkan. Tara bahkan ngomong pada Haris tentang itu, tapi Haris memarahinya. Dua hari gak bisa dihubungi, sekarang Tara malah mau mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Menurut Tara, apa yang direkomendasikan oleh pendeta itu gak ada logisnya sama sekali. Beberapa menit kemudian, pendeta malah mengatakan jasad Gayatri harusnya menghadap ke utara, Supaya jiwa Gayatri bisa menemukan jalannya. Jadi beberapa orang pun mengangkat jasad Gayatri ke kanan dan ke kiri, Karena mereka sendiri kesulitan menentukan di mana arah utara. Hal itu membuat Tara kesal karena gak ada hubungannya. Malahan jadi kelihatan gak menghormati almarhumah. Hansa pun mengabari orang tuanya atas kematian Gayatri. Orang tuanya Hansa datang, sekalian menjenguknya. Karena memang dari umur 5 tahun, Hansa udah dekat dengan Gayatri. Bahkan Hansa disekolahkan dan udah dianggap anak sendiri. Di waktu yang sama, Anggat menelpon Haris. Mengatakan, dia harus transit di Dubai karena gak ada penerbangan langsung ke Delhi. Ketika mendengarkan suara pelayan kamar di telpon, Haris mengira Anggat lagi berpesta. Sehingga, Haris salah paham dan menyuruh Anggat melanjutkan pestanya itu. Sementara itu, Tara bertengkar lagi dengan pendeta karena Tara mengusir burung gagak yang singgah di dekat jasad ibunya. Kata pendeta, bisa saja, burung gagak itu adalah jelmaan para dewa. Mendengarkan hal itu, Tara pun jadi gak habis pikir dan menganggap itu semua mongkosong. Karena gak mau lagi berdebat dengan Haris, Tara pun memilih pergi. Singkat waktu, pada malam hari, Karan pun sampai di rumah. Karan langsung disambut oleh Haris. Karan adalah anak tertua, jadi Haris langsung menyuruh Karan mengambil Ali untuk mengurus semuanya. Ketika itu, Tara berbicara dengan Gita, bibinya, di telpon. Tara menanyakan kabar dari kakeknya. Kemudian Tara juga menyampaikan situasi yang tak terkendali karena pendeta mengurus jasad si ibu. Gita meniasi hati Karan untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau lakukan dan mengatakan bahwa Haris udah melalui masa yang sulit, jadi Tara harus mendukungnya. Ketika malam hari, mereka semua pun berkumpul di depan rumah. Haris melihat bahwa Karan udah ngecek tiket untuk pulang, padahal baru aja sampai beberapa jam yang lalu. Haris memang dari awal suka marah-marah, tapi itu dikarenakan mungkin dia takut ditinggal anak-anaknya lagi. Kesokan paginya, Karan pergi berbelanja untuk persiapan kremasi. Dipandu oleh pendeta lewat telpon, Karan belanja apa-apa saja yang dibutuhkan. Sama seperti Tara, menurut Karan, daftar belanjaannya nggak ada yang masuk akal. Sebenarnya Haris juga merasa yang sama, hanya saja dia masih mengikuti arahan dari pendeta. Ketika akan memasukkan jasad Gayatri ke ambulan, si pendeta ini malah menyuruh orang-orang untuk memutar jasad Gayatri karena harus kepala dulu yang ada di depan. Tradisi yang amat-sangat merepotkan dan Haris sebenarnya juga merasa bahwa itu adalah hal yang nggak perlu, tapi lagi-lagi dia memilih untuk diam saja. Ketika itu akhirnya, Anggat sampai ke rumah. Dia langsung membawa keranda ibunya itu. Daisy, istrinya Karan, ketika itu malah keluar dengan kostum serba hitam. Maklum aja, karena budaya Amerika berbeda dengan budaya di India. Setibanya di tempat kremasi, Jintan mengatakan bahwa mereka harus menunggu karena saat ini lagi ada dua kremasi yang dilakukan. Karan menyarankan kenapa nggak pakai kremasi listrik saja. Jintan mengatakan bahwa kata pendeta, hanya api kayu yang menjamin keselamatan arwahnya. Akhirnya, karena kerempongan ini, mereka semua menunggu dengan membuka gadget masing-masing. Sementara itu, Haris masih menunggu kabar dari Nakul, anak bungsunya yang sampai saat ini nggak ada kabar karena nggak bisa dihubungi. Sambil menunggu, Tara bertanya pada Karan, kenapa cuma anak laki-laki saja yang boleh mengkremasi, sedangkan perempuan nggak boleh. Padahal dia juga seorang anak. Karan pun heran dengan Tara yang nggak ada berubah dan selalu mempermasalahkan tradisi keluarga yang nggak masuk akal. Singkatnya, waktu untuk mereka pun tiba, Gayatri udah siap untuk dekremasi. Jasadnya diangkat untuk yang terakhir kali dan dibaringkan di atas tumpukan kayu. Tata cara sesuai tradisi dijalankan. Ayahnya Gayatri yang masih terbaring di rumah sakit, menyaksikan pemakaman lewat video call yang dilakukan oleh Hansa. Kemudian, Karan dan Anggat yang menyulutkan api sehingga selesailah proses kremasi Gayatri. Suatu malam, ketika mencari anjingnya, Haris mendengarkan sesuatu di kamar Karan. Ternyata Karan dan istrinya tengah bercinta. Haris pun menggedor pintu kamarnya hingga Karan keluar. Haris mengatakan bahwa Karan nggak ada kepeduliannya sama sekali. Kemarin Karan udah mau cari tiket pulang. Sekarang baru aja ibunya di kremasi. Dia malah udah senang-senang dengan Daisy. Haris jadi nggak habis pikir. Karan pun menjawab bahwa suasana hatinya juga lagi nggak baik. Karan mengatakan dia udah berjanji pada Gayatri bahwa dia akan menjadikannya seorang nenek. Sehingga Daisy ikut program kesuburan. Jika malam ini mereka nggak melakukannya, maka program ini akan kembali ke nol. Sebenernya udah clear nih masalahnya. Tapi Haris malah menyalahkan kebiasaan merokoknya Karan yang menyebabkan dia saat ini belum punya anak. Mendengarkan keributan, Tara juga bergabung di sana. Membahas tentang proses kremasi ibunya yang nggak ada rembuk keluarga. Tara menganggap ritual kremasi tadi nggak memikirkan sama sekali perasaan almarhum ibunya. Karena Tara tahu yang ibunya mau tentang ritual kematiannya. Besok paginya mereka semua pergi bersama. Di dalam mobil, semuanya pada diam. Nggak ada yang mau memulai pembicaraan. Ketika itu, Tara mendapatkan telpon dari Mudasar. Untuk memecah keheningan, Tara mengangkat telponnya dengan loudspeaker. Mudasar langsung berpesan pada Tara untuk bersabar menghadapi ayahnya. Karan nggak ada gunanya berdebat. Memenangkan perdebatan akan mendatangkan kekalahan juga karena hubungan keluarga jadi renggang. Mudasar yang baru tahu kalau telponnya di loudspeaker pun langsung kalem dan menyapa Haris yang dari tadi mendengarkan omongannya. Mereka semua pergi ke sungai Gangga. Tempat di mana semua orang yang baru mengkremasi keluarganya akan menaburkan abunya di sana. Baru aja sampai, mereka langsung dikerubungi oleh anak-anak kecil. Karan sangat risau dengan kehadiran anak-anak itu. Sedangkan Daisy nyatanya lebih tertarik. Sehingga Haris yang melihat itu pun jadi heran. Mereka kemudian bertemu dengan seorang Pandit Ji yang menjelaskan mereka tentang perjalanan ini. Seperti biasa, Tara tetap nggak mau melakukan apa-apa termasuk menyentuh kaki Pandit Ji. Setelahnya, Pandit Ji menjelaskan kenapa orang-orang menaburkan abu orang yang meninggal di sungai Gangga dengan sebuah cerita. Tetap aja, Tara yang mendengarkan cerita itu membantah karena cerita itu omong kosong dan nggak ilmiah. Tara mengatakan ini adalah salah satu contoh iman yang buta. Jadi dia pun pergi. Setelahnya, Pandit Ji mengajari Tara bahwa nggak semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya aja cerita tadi. Mungkin ceritanya udah ada ribuan tahun yang lalu. Diceritakan dari masa ke masa. Pandit Ji mengatakan bahwa menyentuh kaki bukanlah kehinaan. Tapi untuk didoakan oleh orang yang dituakan. Pandit Ji mencoba membuka pikiran Tara. Seperti apa yang akan kita ingat dari orang tua kita? Apakah hal-hal kecil atau sesuatu yang berbau ilmiah di dalamnya? Kata Pandit Ji. Bukankah di kehidupan ini, orang tua kita meninggalkan cerita dan kenangan untuk anaknya? Mendengarkan hal itu, Tara pun berpikir mungkin ada benarnya juga. Di tepi sungai Gangga, Haris pun bersiap untuk menaburkan abu Gayatri. Sebelum dilakukan, Haris mengatakan kata-kata terakhirnya. Haris masih nggak percaya Gayatri pergi lebih dulu padahal dia 15 tahun lebih muda dari Haris. Dia mengatakan nggak tahu apa yang harus dilakukan di sisa hidupnya. Haris juga membicarakan tentang anak-anak mereka. Sesuatu yang nggak pernah didengar oleh Karantara, Anggat, bahkan Nakul sebelumnya. Sebuah omongan sederhana yang akhirnya membuat anak-anaknya paham gimana yang ayah mereka rasakan. Sebuah rindu yang sangat besar sebenarnya yang Haris rasakan, hanya saja dia nggak bisa mengungkapkannya karena dia seorang ayah. Haris merasa tersesat tanpa Gayatri. Apalagi setelah ini, pasti dia akan ditinggal oleh anak-anaknya lagi. Setelah menolok yang panjang, abu pun dibuang ke sungai. Mereka semua menginap di sebuah hotel karena memang ritualnya nggak cuma menabur abu. Tapi ada ritual-ritual doa lain yang akan dilakukan seluruh anggota keluarga. Nggak disangka perjalanan ini sedikit banyak mempererat hubungan Haris dengan anak-anaknya yang lain. Suatu hari, mereka ketemu lagi dengan Panditji di pasar. Panditji menyuruh mereka untuk makan cole yang enak di sana. Kesempatan itu digunakan Panditji untuk mengajari Tara kembali bahwa sesuatu yang nggak kita pahami, belum tentu itu salah. Di hari yang lain, mereka akan melakukan ritual pemurnian. Panditji berkata bahwa anak tertua harus memberikan rambutnya. Tentu aja, Karan panik karena kepalanya akan dibotakin. Berbagai alasan pun dikeluarkan Karan karena dia bener-bener nggak mau botak. Sampai-sampai dia mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Panditji. Tapi tetap aja, Karan harus botak. Karan malah menyebut-nyebut soal iman yang buta. Sama seperti pernyataan Tara kemarin. Tara malah membalikkan omongan Karan waktu itu, bahwa mereka harus mengikuti semua ritual tanpa pertanyaan. Menurut Panditji, rambut adalah simbol ego seseorang. Untuk itulah ritual pemurnian ini dilakukan. Tara pun mencoba membantu dengan bertanya, apakah ada cara lain? Jadi Panditji memanggil seorang anak kecil yang akan menggantikan Karan mencukur rambutnya. Karan akhirnya selamat. Perjalanan ini juga membuat hubungan Karan dan Tara jadi akrab. Karena selama ini mereka selalu aja bertengkar dan nggak pernah bicara baik-baik. Singkatnya, mereka pun semua pulang dan akan mengadakan acara di rumah. Pendeta yang baru datang melihat Karan yang nggak mencukur rambut pun mencoba bertanya pada Haris. Tapi tampaknya, Haris nggak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat dari pendeta itu karena malah menghadirkan perdebatan di antara anggota keluarga. Haris juga mulai menyukai Desi, menentunya yang dari Amerika itu. Di waktu yang sama, mereka kedatangan Gita yang membawa ayahnya yang baru sembuh. Tangis pun pecah di antara mereka. Si kakek pun nggak menyangka anaknya akan pergi lebih dulu daripada dia. Di suatu siang, Karan tengah menelpon orang kantor. Dia masih izin nggak masuk ke sana karena masih ada ritual lagi yang harus mereka selesaikan. Tapi dia berjanji akan segera pulang. Mendengarkan hal itu, Desi pun marah pada Karan. Karena harusnya, Karan di rumah keluarganya dulu hingga semuanya selesai. Lagi asik nelpon, Karan dipanggil-panggil sama penjual makanan langganan ibunya. Tanpa sadar, Karan malah memanggil ibunya. Tiba-tiba dia pun teringat, memang mereka sering makan jajanan bersama-sama di luar. Di ruangan lain, Tara membongkar lemari ibunya untuk mencari HP ibunya yang hilang. HP nggak ditemukan, dia malah menemukan sebuah layangan. Melihat layangan itu, Haris kaget. Jadi dia pun menceritakan kenangan terkait layangan itu. Jadi dulu, Haris mencoba melamar Gayatri dengan menuliskan pesan yang ditulis pada layangan. Ternyata, Gayatri menyimpannya sampai saat ini. Mendengarkan cerita itu, Tara pun tertawa. Momen ini akhirnya menjadi momen yang tepat bagi Tara dan Haris untuk merajut hubungan mereka yang rusak. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria baru turun dari kereta. Dia adalah Nakul, si anak bungsu. Begitu sampai, dia mencoba untuk mengecas HP-nya yang udah lama mati. Udah berminggu-minggu, dia terputus dari internet. Pada malam itu, di rumah, mereka semua merayakan ulang tahun Haris. Para penari ini ternyata udah jauh-jauh hari Gayatri persiapkan. Bahkan Haris mendapatkan kado berupa ajakan untuk pergi ke Paris. Lengkap dengan pasport yang udah dibuat. Tapi sayang, Gayatri nggak ada di sana untuk menyerahkannya langsung. Nakul yang baru menghidupkan HP-nya, baru mendapatkan pesan bahwa ibunya lagi sakit. Pesan yang pertama kali Hansa coba kirimkan sebelum Gayatri meninggal. Jadi Nakul langsung menghubungi rumah. Kedika itu, Nakul berbicara pada Tara. Nakul bertanya tentang gimana keadaan ibu mereka. Tara yang mendengarkan itu, langsung menyuruh Nakul pulang untuk membicarakan hal itu di rumah saja. Nakul pun mengatakan jangan memberitahu Haris bahwa dia akan datang supaya jadi kejutan untuk ayah mereka yang lagi ulang tahun. Singkat cerita, Nakul pun tiba di rumah. Dia langsung berlari ke dalam dan menyapa semuanya. Nggak ada yang mau memberitahu Nakul tentang kejadian yang sebenarnya. Bahwa ibu mereka telah meninggal. Mereka mendengar bahwa Nakul memanggil-manggil Gayatri yang tentunya nggak memberikan jawaban. Setelahnya, Karen pun mengatakan yang sebenarnya. Ibu tersayang telah meninggal dunia. Kenangan-kenangan pun langsung membanjiri kepala yang terkonversi menjadi air mata tak terbendung. Nakul pun langsung meminta maaf pada Haris. Nakul punya hobi mendaki gunung. Waktu itu Gayatri menantang Nakul untuk mendaki gunung yang lebih tinggi. Jadi Nakul pun melakukannya, bahkan berhasil mencapai puncak. Semuanya dilakukan demi Gayatri ibunya. Tapi nggak disangka, saat dia menakulkan tentangannya, ibunya meninggal dunia. Untuk menghibur anaknya itu, Haris pun mengatakan walaupun Gayatri udah meninggal, tapi dia tetap ada, namun tak terlihat. Suatu saat kita semua pasti akan meninggal dan bertemu di alam lain. Hansa akhirnya nggak sengaja menemukan HP Gayatri yang hilang. HP itu ditemukan dalam keadaan mati, jadi Hansa pun menghidupkannya. Nggak disangka, semua pesan yang pending tadi langsung terkirim ketika HPnya hidup. Semua anak-anak pun di saat itu menerima pesan tentang ajakan untuk pulang ke rumah demi merayakan ulang tahun Haris. Kesokan harinya, Nakul pergi ke barbershop. Dia ingin mencukur habis rambutnya untuk sang ibu. Ternyata di waktu yang sama, Karen juga datang ingin melakukannya bersama-sama Nakul. Karen masih ingat pesan pandit J di Sumegangga, bahwa rambut adalah simbol ego yang jika disingkirkan, maka di saat itulah kita bisa mengambil tanggung jawab baru katanya. Haris mencoba untuk menerbangkan lagi layangan yang disimpan oleh Gayatri. Semuanya pun kemudian berkumpul di Rufthof, termasuk Nakul dan Karen yang botak. Film pun selesai. Ketika kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita, mencium tangan mereka, mendengarkan nasihatnya, dan tertawa bersama, maka syukurilah karena hidup yang paling nikmat adalah manakala kita masih punya orang tua. Sejak kecil kita punya ketakutan terbesar, yaitu kehilangan orang tua. Setelah dewasa baru kita akan memahami bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka, jangan sia-siakan keberadaan mereka, karena kalau sudah tiada, baru terasa. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abes Sabutra, to be continued, salam buat orang tua di rumah, dan jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih telah menonton!